Intro Unit opsional Satres Narkoba Polres Langsah berhasil mengamankan seorang pria berinisial RS 29 tahun warga desa Senebok Cantik kecematan Manyak Payet, Kabupaten Aceh Tamiang dengan barang bukti sabu seberat 1035 gram di areal persawahan Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan yakni satu paket besar sabu yang terbungkus dengan plastik teh merek Wang Nying Wang warna gold dengan berat keseluruhan 1035 gram, satu unit handphone, dan satu unit sepeda motorbit tanpa nomor polisi Dari pengakuan tersangka, sabu tersebut akan dijual pada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di areal persawahan Dari hasil penjualan tersebut, tersangka akan mendapatkan fee sebesar 15 juta rupiah Kapolres Langsah Andi Rahmansyah mengatakan dari penggebekan tersebut, tiga orang laki-laki berhasil kabur yakni AB berstatus DPO berperan sebagai kurir IS berstatus DPO berperan sebagai kurir dan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya atau DPO berperan sebagai pembeli Alhamdulillah Rundang Uidamente I. Rundang U. 35 tahun 2019 kemudian dapat tidak pajar di jalan kejaran sendiri nilai atau boleh dari singkat ku, tepon di daerah area persawahan dari Samaing Pakai DPO nilai dengan capatan mainnya, ini drikat di kontak itu itu jauh jauh dari jalan yang besar ya, jadi jalan-jalan rasional Terlihat ada beberapa orang laki-laki yang curi biaya sedang melakukan kasus sebuah milik lakobah Kemudian pada saat itu sebuah milik lakobah langsung melakukan pengerakan kereta Ini karena informasi yang diberikan masyarakat memang orang-orang yang bertumput tersebut Nah kemudian kita menganggap satu orang laki-laki untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya saat ini tersangka berikut barang bukti sudah diamankan Dima Polres Langsa guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut Dari Langsa, Selinovita melaporkan untuk Puja TV Aceh